Intro Poda Metro Jaya menggelar ajang balapan jalanan atau street race seri keempat di kawasan jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu dan Minggu 3 dan 4 September 2022. Balapan jalanan resmi tersebut diikuti 1025 peserta yang didominasi oleh mantan pebalap liar di jalanan ibu kota. Selama pelaksanaan street race ini, kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan jalan Benyamin Sueb yang digunakan sebagai lintasan balap street race seri keempat. Rekayasa yang diberlakukan antara lain pengendara dari arah utara atau ancol yang hendak menuju jalan Benyamin Sueb akan diarahkan ke jalan terbesi menuju kawasan apartemen Spring Hill. Sementara itu dari arah selatan pengendara tetap bisa melintas di jalan Benyamin Sueb lewat jalur lambat. Diketahui ajang balap jalanan yang difasilitasi polda Metro Jaya ini pertama kali berlangsung di ancol pada 16 Januari 2022 dan diikuti 350 peserta. Kemudian pada street race seri kedua yang digelar di kawasan BSD Tangerang Selatan tidak hanya digelar untuk para pebalap motor, namun juga untuk pebalap mobil dengan total 657 peserta. Sedangkan pada seri ketiga, polda Metro Jaya menggelar balap jalanan ini di kawasan Mekarta, Bekasi pada 18 dan 19 Juni 2022 lalu. Ya untuk street race ini mungkin mudah-mudahan ini anak, kita kan udah dikasih fasilitas ya, kalau ada sih diadainya jangan perbulan ya, ibaratnya mungkin per dua minggu sekali, mungkin lebih sering. Jadi nanti balap liar yang ada di jalan itu mungkin bisa nggak ada. Terima kasih telah menonton!